Terjadi kecelakaan maut di Sulawesi Selatan. Kecelakaan ini terjadi pada Selasa, 3 Oktober 2023, dini hari. Lokasi tepatnya kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Poros Pinrang, Rapang Watang Simpo, Desa Paseno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Insiden kecelakaan maut ini melibatkan dua kendaraan. Adapun kendaraan yang terlibat kecelakaan ini adalah sepeda motor Honda CRF warna hitam plat DP3415A dengan mobil dump truck Toyota Dina warna merah DD8856SN. Saat kejadian sepeda motor Honda CRF ini dikendarai Andri Wiranata, 22, warga Karyango Timur, Dusun Bungan Losie, Desa Pananrang, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang. Andri berboncengan dengan Muhabdillah, 17, warga Karyango Timur, Dusun Bungan Losie, Desa Pananrang, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang. Andri yang berboncengan Muhabdillah menabrak area belakang mobil dump truck yang parkir di pinggir jalan karena mogok. Keduanya dikabarkan meninggal dunia di TKP. Kapol Residrap AKBPR Winshah mengatakan, kecelakaan ini bermula ketika pengendara motor Honda CRF yang berboncengan bergerak dari arah timur ke arah barat atau dari arah rapang ke arah pinrang. Pengendara motor ini menabrak area belakang mobil dump truck, kata AKBPR Winshah. Dikatakan, dump truck yang sopirnya ED, 44, ini terparkir di badan jalan karena rusak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!